Halo, pada video kali ini saya akan menunjukkan contoh mengakses ELUF RMT01 ini dari komputer kita masing-masing menggunakan demo app yang sudah disiapkan oleh elektron nah disini ada bantuan USB to TTL ini nah itu nanti berfungsi untuk membuka salur komunikasi serial dari ELUF RMT01 ke komputer kita jadi dengan ini akan sangat membantu dan untuk sambungannya nanti akan saya share di deskripsi nah disini akan saya tunjukkan mengakses ELUF RMT01 menggunakan demo app yang sudah disediakan oleh elektron nah disini yang perlu disiapkan adalah driver PL2303 ini nanti akan saya bagikan linknya di deskripsi dan juga dokumentasi dari ELUF RMT01 ini nah pertama-tama install dulu drivernya itu cukup mudah, cukup buka device manager ini lalu masuk ke port nah milih update driver click browse nah ini nanti diatur ke tempat ini directory-nya ini let me pick from list nah ini next dan nanti otomatis driver tersebut akan sudah terinstall nah kenapa perlu diinstall? nanti ada beberapa kasus dimana ini nanti kayak belum di update atau bagaimana karena ini adalah driver lama nah selanjutnya masuk ke dokumentasi ini nah itu nanti buka ian demo app RFIDC sub ini nanti akan muncul seperti ini nah disini ada com6 sesuai di device manager tadi tulisannya sudah com6 sama ya nah disini ada pengaturan biasa set mode save konfigurasi sleep nah set mode ini ya supaya readernya lebih sensitivitasnya tinggi atau tidak biasa nah untuk perintah yang dikirimkan ini juga ada nah perintah yang dikirimkan ini juga ada ya ada responnya nah itu cara menampilkan responnya ini visible-nya pastikan sudah dicentang nah kalau tidak dicentang dia tidak akan menampilkan responnya nah sebenarnya RF channel setting ini biasa mengatur mengatur channelnya nah disini ada ini ya region-regionnya sesuai dengan yang di dokumentasi disini ada fhss on nah fhss on ini adalah supaya pada frekuensi 920-125 mhz ini akan terbagi menjadi beberapa cabang pada frekuensi sekitar ini nah nanti jika ada gangguan di tta misalnya dia akan lompat ke frekuensi yang daerah b atau pindah ke c atau ke d supaya misal kalau ada gangguan ya fhss on ini berfungsinya di bagian itu nah itu yang penting dari RF RF channel itu dan disini ada RF power setting nah set pa powering adalah antenanya nah disini untuk antenanya memiliki nilai minimal adalah 15 dBm nah kalau misal disini saya atur 10 dBm data yang kita dapat tetap 15 dBm jadi minimalnya sendiri adalah 20 ada 15 dan maksimalnya ada 26 nah disini pada inventory ada read single read multi continue stop read dan cw on switch antena ini tidak termasuk dalam LUHF LMT01 ini nah disini ada read single biasa melakukan read nah disini sudah terdeteksi RFID tag nya nah data apa saja sih ini EPC adalah ya data di dalam RFID nya nah disini ada CRC CRC ini adalah perhitungan CRC 16 dari PC dan EPC nah ini sudah saya buktikan bahwa begitu CRC 16 nya sama EE 5B nah ini saya masukkan dari PC tempat ini dan juga EPC nya yaitu yang ini 00 091 disini menggunakan CRC 16 genibus nah disini nah disini berarti ada 2 CRC CRC disini sama CRC yang ada di disini inventory nah CRC yang di ini 16 genibus ini ada CRC yang ini yang pertama nah untuk CRC yang kedua ini menggunakan CRC 5 atau ya tinggal jumlah saja semuanya lalu diambil 1 byte terendahnya itu sama aja nah selanjutnya ada CNT CNT ini adalah penghitungan berapa kali kartu tag yang terbaca ini berapa kali terdeteksi nah disini mendeteksi terus ya 12 14 nah kalau RSSI ini adalah sinyalnya jadi sinyal semakin dekat kartu tag RFID nya dengan scannernya makanya sinyalnya akan semakin besar karena negatif ini nah ini 15 ini coba tayata juga tak jauhkan 37 nah 15 nah ini bisa deteksi tag yang lain juga di saat yang bersamaan kalau read multi ini begini kan melakukan read dalam sekali perintah dalam sekali perintah saya melakukan memerintahkan ELUHF RMD01 melakukan read sebanyak 6535 ini nah yang terjadi dia mau melakukan yang lain jadi tidak tidak bisa melihat responnya nah maka diperlukan stop rating ini kalau continue ini adalah meneruskan melakukan read single single read ini secara berkali-kali dengan interval 100 milisecond ini nah jadi tiap 0,1 milisecond dia melakukan scan sekali scan sekali kalau bisa tak atur 1000 berarti per detik nah seperti itu selanjutnya yang perlu di perhatikan lagi adalah read write tag memory pada read tag memory ini kita akan mengakses memory yang ada di dalam tag ini nah yang perlu diperhatikan disini adalah select parameter dan juga read tag memory ini nah select parameter ini nanti kita misal mau baca yang ini yang paling banyak dibaca ini itu tinggal dipilih set select kita aja nah misal kalau mau yang ini ya ini set select yang ini nanti pastikan bahwa datanya sama oh ini gak sama kan berarti belum tak set select dia masih yang bawah nah ini set select dulu baru get select nah ini baru sama nah lalu kita masuk ke memory nah memory di dalam RFID tag ini ada rfu epc tit user apa bedanya dari masing-masing ini nah epc ini adalah yang kita baca dari RFID ini nah bedanya epc ini bisa datanya kita bisa edit jadi misalnya ini ada 4e 21 51 09 saya atur 11 saya write write memory success lalu saya lakukan pembacaan ulang nah maka kartu tersebut ya yang terdekat ini yang paling banyak terbaca sudah berubah 00 00 11 nah ininya sudah gak bertambah berarti pada kasus ini saya harus set silat yang ini pastikan sama ya 11 nah berarti antara satu kartu yang lain dan satu kartu ini bisa sama dong ya itu bisa diatasi dengan ini kita membaca TID kalau dilihat sini TID kan memory of run nah karena data pada TID itu word counternya tidak 8 word ini 8 word ini berarti 16 byte dari sini ke sini nah berarti kita coba kurangi nah ini TID TID ini unik dia tidak bisa diganti nah dari sini pun dia tidak akan mau ganti karena TID ini ya ini yang membedakan satu kartu dengan yang lain nah lalu RFU ini dia menyimpan apa dia menyimpan password untuk akses ke RFID tag-nya dan juga menyimpan password untuk melakukan kill perintah kill ke tag-nya tersebut jadi kalau ini coba di-kill maka tag-nya akan langsung tidak bisa dipakai nah ini ya dan juga dia juga menyimpan data seperti ya ada perintah-perintah khusus misalnya mau disimpan di tag ini nah ini aplikasinya nanti bisa luas sekali bisa banyak nah ini lalu selanjutnya ada user nah ini memory of run ya berarti user ini word counternya lebih kecil lagi 5 masih memory of run 4 masih memory of run 3 2 nah ini ini bisa diganti nah ini ya memory yang dimiliki user itu pemilik dari ini bisa nyimpan data sebesar 4 byte nah ini word pointer ini apa misal ini saya baca EPC menggunakan jumlah word nya diatur 8 nah ini diperhatikan ya ini mulai dari 3400 coba saya ganti 2 0009 34 nya hilang ganti 0 nah ini mulai dari 7D62 yang berarti di sini CRC dulu PC nya lalu EPC nya nah word pointer ini dia akan mengatur dari mana baca dari mana data ini mau dibaca nah misal pada word pointer 0 berarti mulai dari 0 dari belakang nah kalau diatur 1 word pointer di mana 1 word adalah 2 byte berarti dimulai dari 34 ini dan ini 1 2 dimulai dari sini misal 2 ini berarti dimulai dari ini 0 0 0 9 6 kalau kalau mau membaca EPC nya atau tinggal diatur 2 saja nah ini murni EPC nya saja seperti itu jika ingin memperdalam lagi tentang memory bank ini karena pada masing-masing LFID memiliki memori yang berbeda nah itu bisa dilihat di dokumentasi ini nah di dokumentasi ini misal milih yang select command select ini ataupun query command ini nah nanti ada tool design query command is documented on section 6.33 nah ini adalah protokol komunikasi dari RFID ini cukup di search ini seperti ini nanti penjelasan lebih lengkap secara teori maupun ini akan ada disini ya seperti itu ya contoh mengakses read write easy tag ini ya cuma seperti itu saja